Hai apakah bisa kita ini belajar Rukyya antum yang belajar Rukyya belajar Tauhid belajar Rukyya belajar Rukyya lagi Tauhid sekarang ini dijadikan sebagai mata pencarian BRC bekam Rukyya Center gak benar padahal upah bekam kata Nabi upah yang paling paling jelek habis sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram sebagian lagi mengatakan tidak haram tapi jelek kok kita mau cari yang jelek cari yang hal banyak kok yang halal yang bagus yang tayyib kenapa cari yang jelek ini kita ini memang latah ya ikut-ikutan semua orang Bukyar Rukyya bekam semua ikut bekam antum sebagai taulib lebih mulia untuk belajar untuk ilmu usaha tetap wajib mencari nafkah tapi sekedarnya bukan usaha-usaha yang seperti ini dan rata-rata yang sudah yang sudah bekam atau Rukyya yang seperti ini untuk melihat nggak pernah ngaji lagi dianggap sudah sudah khatam Qur'an nggak perlu ngaji lagi akhirnya tambah jauh tambah jauh tambah jauh bikin Dauro bukan Dauro Tauhid Dauro apa Rukyya ini orangnya perlu di Rukyya jadi mau bikin Dauro Tauhid Dauro Tauhid Dauro Rukyya nggak ada ulama bikin Dauro seperti ini nggak ada ulama Salaf itu contoh fi'lus salaf ada apa nggak fi'lus salaf seperti itu itu kan kalau memang ada orang sakit kita bantu mengobati tapi ikhtiar obat kan bukan hanya Rukyya banyak yang lain cuma Nabi memberikan kaedah setiap penyakit ada obatnya berobatlah kalian cuma jangan berobat dengan yang haram berarti berobat dengan apa saja boleh cuma jangan yang haram